Klik like, klik subscribe, dan tekan lonceng ya Teng Teng Oke berjumpa kembali dengan Pengeras Suara TV Channel Kali ini saya akan mengetengahkan bagaimana cara Memisahkan audio dari satu kesatuan audio Maksudnya gini Ini saya sebagai contoh Ada audio transisi yang saya download dari internet Seperti ini Saya mainkan coba Jelas terlihat disini Beberapa audio transisi yang biasa youtuber pakai Ini ada 10 lebih Ini menjadi satu file Nah bagaimana caranya mengambil satu-satu file audio Agar terpisah Sehingga pada saat kita mengedit video Ini akan memudahkan untuk penempatannya Oke langsung saja Pertama Pertama saya ingin membuang dulu Ini menggunakan webpad Ini kita seperti ini Kita blok ke kiri Karena ini Gak ada audionya Kita klik kanan Klik delete Oke Untuk yang pertama Kita arahkan kursor pada garis merah ini Lalu ada timbul tanda ponadua Kita syarat ke kanan Seperti ini Lalu Kita klik copy Klik copy Lantas kita Pergi ke menu Yang di pocok kiri atas Klik file New file Lalu kita klik paste disini Klik new file disini ya Coba kita mainkan Ya cuma ada satu audio Disini bisa kita Buang lagi Yang tidak ada suaranya Ini kita delete disini Lalu disini Ya perhatikan ya caranya ya Ini garis merahnya kita sorot Pake mouse Sampai dengan ada tanda panah dua Seperti ini Lalu kita tekan Klik kiri maksudnya Tahan Terus syarat ke kanan Seperti ini Klik delete Ya seperti ini Lalu Selanjutnya Langkah selanjutnya adalah Klik menu Klik file Klik save file as Lalu kita kasih nama Katakanlah Transisi 1 Seperti itu ya Lalu klik Kita mau simpan dimana ini Katakanlah kita mau simpan di Terserah lah Terserah agen-agen mau simpan dimana Bisa dipilih sendiri Katakanlah di D Transisi 1 Kita save Nah Para ini Biasanya kalau belum Belum pernah Menyimpan suatu projek apapun Di webbed Ini yang terklik adalah Yang di constant Bitrate Atau CBR Yaitu dengan Bitrate KPPS nya 128 Tapi Saya Sudah beberapa kali Menyimpan dan Menguji coba Saya lebih senang Yang ini Variable bitrate Kita kasih Ininya 0 High guess Ya Maksimum bitrate nya 320 Ini untuk quality nya Yang high guess Kita klik Oke Ya ini sudah Jadi Coba kita mainkan sekali Seperti itu Ini kita bisa buang Oke untuk selanjutnya Misalkan Yang ini ya Yang kedua Kita mainkan Katakanlah yang ini Yang kita mau ambil Kita dari sini Dari kanan bisa Dari kiri pun bisa Seperti ini ya Seperti ini Lalu kita klik kanan Klik copy Seperti tadi Kita klik menu File New file Lalu klik kanan Klik paste Seperti ini Ini adalah jam Pergerakan jam dinding ya Audionya jam dinding Ini Yang kosong ini Kita delete saja Seperti ini ya Yang ini Bisa kita Delete Ya Seperti ini Kita delete Lalu yang sebelah kanan Sama Seperti ini Caranya Kita delete Ya Coba kita mainkan sekali Ya Kalau sudah Kita simpan Kita simpan Klik menu File Save file S Terus Kita kasih nama Transisi 2 Katakanlah ya Tempat penyimpanannya Sama seperti tadi Kita klik save Nah ini Kalau sudah pernah Menyetting seperti ini Ini akan Muncul lagi Seperti ini Sehingga tidak perlu Kita menyetting lagi Kita tinggal klik Oke saja Seperti itu Kita buang lagi Satu kali lagi Buat contoh Kita Katakanlah mau ambil yang ini Kita mainkan dulu Kita ambil Caranya Garis merah Kita sorot pakai kursor Lalu kita Klik seperti ini Kita syarat ke kiri Kita klik copy Klik menu Klik file New file Lalu Klik kanan Klik paste Seperti tadi lagi Kita coba buang Ruang yang kosong ini Kita delete Sebelah kanan juga Ruang kosong Klik kanan Delete Lalu Kita klik menu lagi File Save file Kita kasih nama Katakanlah Transisi 3 Ya Kita klik save Seperti ini Kita tinggal klik Oke Demikian saja Tutorial Tentang Bagaimana Cara memisahkan Beberapa audio Yang kita Sukai Untuk kita gunakan Agar menjadi Satu file Tersendiri Oke Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa